discord ذا esses dom jatuh semangat emang tampak aktivitas trank maana sih Temelan channel 1 ... tapi itu sudah masuk berarti server ini cuma bisa channel satu doang oke kita sudah masuk ke dungeonnya jadi ini adalah peta dungeon yang kita masuki sekarang kembali lagi kita akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan soul dalam dungeon ini jadi disini sudah saya taruh shortcut untuk memunculkan soul jadi disini ada petik f1, f2, f3, f4, f5, f6 kita klik saja setelah kita mencet f1 akan muncul summon disini soul nya disini ini adalah bentuk soul yang saya klik di f1 cf2, f3, f4, f5, f6 semuanya akan muncul disini jangan terlalu banyak petik yang berbeda nah seperti ini nah disini adalah soul akan diam disitu sampai kita perintahkan untuk mengikuti dengan cara klik e untuk mengikuti kita nah seperti ini dia akan mengikuti kita seperti ini oke nah disini di masing-masing ini masing-masing group sudah ada pencetanya sendiri misalkan disini f1 dia mencet z ini adalah bagaimana kita bisa mengatur pergerakan soul yang seluruh sini tapi untuk menggerak lagi kita mencet z lagi nah untuk jurus untuk melakukan jurus pada soul kita mencet soul nya z misalkan z soul ini klik kanan ke target misalkan disini cus nah itu adalah skill dari soul yang utama yang kedua adalah misalkan x kita klik kanan disini kalau melakukan skill nah jadi setiap soul itu dia mendukung kekuangannya berbeda jadi disarankan membawa soul linker yang berbeda-beda agar bisa mengatasi lawan-lawan yang berbeda-beda fuller nah jadi disini adalah setiap soul memiliki seed dan soul rank yang berbeda nah hal itu karena dibatasi supaya tidak terjadi pengludangan soul dalam satu dengin sehingga kita lihat atas kanan ini disini ada tempat dimana kita parameter yang kenapa untuk memunculkan memunculkan soul nah disini adalah seed persediaan seed jadi setiap soul yang di semua membutuhkan seed nah disini untuknya 920 kembali kita lihat di soul yang masing-masing nah disini ada seed dia membutuhkan 320 seed ada yang 200 120 100 90 kita ini apa soul rank status ini sebelah kanan ini soul rank status ada dia adalah merupakan jatah batasan soul yang bisa kita summon dalam satu dungeon kita kebetulan kita dibatasi 70 batasan ini bisa ditingkatkan dengan cara menaikan level ya seperti itu ya nah jadi seperti yang kita lihat disini untuk soul yang pertama ini dia mempunyai soul rank 24 jadi ketika dia menggunakan sumban maka soul rank akan bertambah menjadi 24 nah terus selanjutnya 16 ini 8 ini 8 misalkan kita pengen sumban ini 8 f3 nah soul rank itu sudah cukup kamu tidak bisa menggunakan soul lagi karena sisa disini soul ranknya hanya ada sisa 6 makanya kita bisa lakukan sumban lagi yang soul ranknya di bawah 6 seperti ini atau ini soul rank 4 oke kita pilih saja 1 f5 nah disitu baru bisa muncul kita punya pasukan soul kita mencet e dan untuk melakukan serangan kita perintahkan dengan cara e klik kanan musuhnya klik kanan klik kiri klik kanan untuk skill klik kiri klik kiri klik kiri dan yang terhadap karakter langsung kita jadi kita bisa percayakan soal kita untuk menyerang masa-masa yang ada di dungeon ini sangat mengutukan sekali bagi bridge yang menyerang dengan gerak jauh seperti itu oke pandemi lagi kita mencet e selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan skill pada karakter jadi di persis ini skill ini kita bisa dapatkan dari skill windows skill windows ini ada yang berupa ungu dan biru yang ungu adalah skill aktif bisa kita gunakan namun kita bisa gunakan ke geser ke dalam shortcut misalkan kita tarik kiri ke sini maka dia akan jadi nomor 1 misalkan dia ke sini nah jadi nomor 6 ini lagi ke sini dan selanjutnya yang biru tidak bisa ditarik karena ini adalah skill pasif skill pasif adalah tidak perlu di pencet oleh kita tapi dia akan melakukan skill dengan secara otomatis misalkan kita ingin melakukan serangan nomor 1 kita mencet nomor 1 seperti itu ya ini adalah serangan priest awal yang kedua adalah skill ini adalah skill area yang mengeluarkan gempa pusat di tangan kita mencet nomor 2 nah seperti itu ini adalah mengeluarkan api-apinya nah tiga ini adalah skill yang bisa saya dapatkan di level 10 atau 11 ya ini adalah berusaha untuk menyebabkan penyembuhan kepada Agota Party seperti ini nah dan soul yang ikut juga melakukan heal jadi priest memang adalah fungsi untuk sebagai support atas teman-teman melayar yang lain oke kita langsung saja terus kita perintahkan dengan cara eh klik-kiri eh klik-kiri eh klik-kiri eh klik-kiri nah kita juga bisa menyerang kan klik-kiri nah kita bisa mengambil item dengan cara F nah kita bisa mengambil item dengan cara F nah karena kita menggunakan pergerakan dengan WSD tapi kita bisa menggunakan lari cepat sprint dengan cara double click eh double mencet ya misalkan kita maju ke depan WW W2 kali nah ini lari karena ini jalan kan seperti ini set set jalan kalau lari kita mencet 2 kali set 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 ini adalah jurus nah gitu ya oke mungkin tutorialnya mungkin sampai sini saja eh selanjutnya eh akan kami jelaskan pada tutorial selanjutnya oke terima kasih selamat berjuang kepada teman-teman pemain baru royal master dari mic access sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih